Tiga upaya percobaan pasukan Ukraina memasuki wilayah Rusia gagal total. Militer Rusia 17 Maret merilis cuplikan penghancuran prajurit Zelensky yang mencoba menerobos wilayah Rusia di tiga titik. Namun semuanya kandas. Serangan berhasil dihalau dan upaya kelompok sabotase dan pengintaian Ukraina untuk menyusup ke wilayah Federasi Rusia digagalkan di sisi Popovka, wilayah Sumi, dan ke arah Spodoryushino dan Kozinka, wilayah Belgorod. Akibat serangan penerbangan dan artileri, kerugian AFU mencapai 30 tentara Ukraina, tiga tank, dua kendaraan tempur lapis baja, satu Vampire MLRS buatan Ceko, dan satu Grad MLRS, demikian pernyataan resmi militer Rusia dikutip Tribun Timur. Terima kasih telah menonton! Angkatan Bersenjata Ukraina 17 Maret, mencatat 58 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Rusia meluncurkan 6 rudal dan 62 serangan udara, 125 serangan dari sistem salvo roket. Rusia menyerang Ukraina menggunakan 16 kendaraan udara tak berawak tipe, Syahed. 14 dari drone penyerang ini dihancurkan sarana pertahanan udara Ukraina. Angkatan udara Ukraina menyerang 4 daerah terkonsentrasinya personel, senjata, dan perlengkapan militer Rusia. Unit pasukan misil menimbulkan kerusakan pada titik kendali, dua area konsentrasi personel, dan satu alat pertahanan udara musuh. Staff Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 Maret, melansir Rusia kehilangan total 430.740 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.160 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.790 tank, 12.997 kendaraan tempur lapis baja, 14.073 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.634 sistem artileri, 1.017 sistem peluncuran roket ganda, 720 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.272 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Pesawat pembom Rusia menghancurkan markas sementara prajurit Ukraina di arah Artyomovskoe-Bakmut, Rosdolovka. Pasukan dirgantara Rusia dengan bom FAB, 500 melikuidasi gudang senjata dan markas temporar musuh, tidak ada tersisa, demikian keterangan videonya. Sementara itu di arah Donetsk Selatan, kelompok pasukan Vostok Rusia menetralkan Brigade Pertama Garda Nasional Ukraina, Brigade Pertahanan Darat ke-127 di wilayah pemukiman Uroshainoye dan Ravnopol di Republik Rakyat Donetsk. Serangan formasi Brigade Mekanik ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina dihalau di daerah Desa Vladimirovka, Republik Rakyat Donetsk. Musuh kehilangan hingga 130 personel militer, 4 kendaraan, sebuah Huitzer D-20, dan stasiun peperangan elektronik Bukovil-8, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia 17 Maret. Menana sebuah Dinas, yakin keseh kubusseh. Sebuah Dinas, menarik ke-127 di wilayah air kubusseh menarik ke-127 di wilayah UNESIEI, menarik ke-1 di位ah interna kubusseh. Dron pengintai Rusia memergoki sekelompok prajurit Ukraina berusaha menyeberangi Krinki lewat sungai. Krinki adalah sebuah desa di perkotaan Oleski, Kherson Rayon, Oblast Kherson. Wilayah ini terletak di tepi timur sungai Niapar. Kali ini tidak ada yang lolos, usaha musuh sia-sia, demikian keterangan video akun Voenacar 17 Maret. Dalam rekaman, prajurit Ukraina berusaha meninggalkan perahu saat mengetahui drone pengintai dan drone penyerang Rusia datang. Di arah Kherson, sebagai hasil dari tindakan terkoordinasi dari unit-unit kelompok pasukan Niapar Rusia, formasi Brigade Teroborone ke-121, Brigade Garda Nasional Ukraina ke-2, ke-15 dan ke-23 dikalahkan di daerah pemukiman Novopokrovka di wilayah Zaporosie, Nikopol di wilayah Depropetrovs dan wilayah Zolotaya Balkah Kherson. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 40 personel militer dan dua kendaraan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Militer Rusia merilis rekaman penghancuran benteng terkuat Ukraina di arah Donetsk. Rusic Army 17 Maret merilis rekaman menyerang benteng musuh dengan dukungan kelompok lapis baja. Musuh berusaha melawan menggunakan lapis baja bautan Amerika Serikat, namun kami membakarnya dalam pertempuran ini, demikian keterangan videonya. Militer Rusia dalam pernyataan resmi melansir di arah Donetsk, unit-unit kelompok pasukan Yuk menggempur pertahanan formasi Brigade Mekanik ke-93 Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigade Mobil Udara ke-46, ke-81, Brigade Serangan Udara ke-79 dekat Blogorovka, Republik Rakyat Lugansk, Novomikhailovka, Georgievka, dan Konstantinovka, Republik Rakyat Donetsk. Satu serangan detasemen penyerangan Brigade Mobil Udara ke-81 Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di dekat Blogorovka, Republik Rakyat Lugansk. Kerugian Ukraina mencapai 260 tentara Ukraina, 11 kendaraan bermotor, 1 Huitzer FH-70 buatan Inggris, 1 Huitzer D-20, dan 1 Huitzer M-119 buatan AS. Tsunami, region Odessa, 4 punta управления безpilotными летательными апаратами, a także zirvaya sila и военная техника ВСУ. Svetlana protivosti obruna, zbiti 108 ukrainaiskih безpilotnych летательных апаратов, 17 reaktivnych sinarjadów RCZO, iz nich Vampir-15, K-Mars-1, Grat-1. Drogie ukrainaiski, ukrainaiski, siojnni, na žal, zbělšila se kâležící zagiblih pésle udarům po Odessi. 21 žitě zabrané. Moje spěvčitě rídym, blízkým, usím poranenim, nadájecí nepovědna dopomoga. Městiva vlada, MBS, všechny pítrýmujúť, obvěříkou budou Rostií v odpovědě suto výzkovému planu. Cími tížnými, měl, 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 že rostíska systémá výjny měl vřazlivostí, i že my můžeme došležití její vřazlivostí, svého zbrojí. Já děkuji Zběrným sílám Ukrainy, Sběrným, Zběrným, 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 Zběrný Bogu, Zběrný, zběrný, Terima kasih telah menonton! 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 as well as 915 unmanned aerial vehicles. In total, 577 airplanes, 269 helicopters, 15,573 unmanned aerial vehicles, 486 air defense missile systems, 15,496 tanks and other armored fighting vehicles, 1,238 combat vehicles equipped with MRLS, 8,406 field artillery guns and motors, as well as 19,764 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.